Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Menado Pagi, Kamis 28 Februari 2019. Selama 60 menit ke depan bersama saya, Ira Matoy. Mari kita ikuti Kompas Menado selengkapnya. Sederhana menindak lanjuti peristiwa longsornya tambang emas di Desa Bakan, Kebuatan Bolaang, Mongondo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan dilakukannya peledakan terhadap lokasi tambang ini. Lokasi pertambangan emas tanpa izin ini dinilai tidak layak dan sangat membahayakan keselamatan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Rabu Pagi telah menggerimkan tim untuk mengumpulkan data terkait persiswa longsornya tambang emas di Desa Bakan, Kebuatan Bolaang, Mongondo. Tim ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan penambangan emas tanpa izin di Desa Bakan. Meski masih menunggu hasil investigasi, namun Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan agar lokasi tambang ini diledakan. Alasannya lokasi tambang Desa Bakan sudah tidak layak dan berbahaya bagi keselamatan warga. Lokasi tambang emas Desa Bakan sudah berulang kali ditutup pihak kepolisian, namun warga tetap nekat melakukan aktivitas penambangan. Dan pihak aparatur juga, polisi juga sebenarnya sudah mempolis lain di sana, sudah membersihkan, melarang mereka untuk melakukan kegiatan penambangan. Tapi namanya orang nambang bawah tanah kan kita tidak bisa lihat, ini dalam tanah ini lurupa tikus di dalam mereka. Jadi ini kita tidak bisa kenalikan semua dan saya harapkan barangkali untuk ke depan lokasi ini dimusenakan saja. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap para penambang yang tertimbun masih berlangsung. Data terbaru tim SAR korban yang ditemukan adalah sebanyak 17 orang, 3 di antaranya meninggal dunia. Yonggolonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Kota Manado melakukan penertiban pembangunan yang tidak berizin, yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan usaha. Penertiban kali ini dilakukan di salah satu kawasan bisnis di pusat Kota Manado. Penertiban bangunan tak berizin ini dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di Kota Manado mengantungi izin mendirikan bangunan dan sesuai peruntukan. Penertiban bangunan yang turut melibatkan petugas dari Satuan Polisi Pamungkeraja ini menyasar sejumlah bangunan yang dioperasikan untuk tujuan usaha. Dalam penertiban ini didapati sejumlah bangunan yang sudah dipergunakan untuk tujuan usaha, namun belum mengantungi izin mendirikan bangunan. Dinas PM PTSP kemudian menempelkan baliho merah bertuliskan bangunan ini tidak memiliki izin usaha sebagai bentuk penegasan agar pemilik bangunan segera mengurus perizinan. Ini sudah berusaha dari 2014. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kita berdiri di lahan Mega Jasa Kelola. Dan yang kemarin di saat kita masuk ke sini, di pengurusan bilang dari Mega Jasa Kelola akan mengurus. Jadi di hal ini, bukan saya juga mau salahkan, kita tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi saya juga miskomunikasi aja bahwa dari sana laporan ke sini belum masuk, dan dari ke sini juga kita belum tanya bagaimana seperti itu. Dan saya sudah bertanya kemarin di Mega Jasa, ada pergantian pejabat. Untuk bangunan yang tidak memiliki izin IMB, izin mendirikan bangunan maupun izin usaha, kita melakukan penempelan. Penempelan stiker maupun baliho untuk membuat efek jerah kepada para pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan maupun aturan yang ada di Kota Menado. Untuk itu, kami selaku pemerintah yang ada di Kota Menado, PTSP, meminta, memohon harapan kepada pelaku usaha untuk kiranya bisa mematuhi aturan yang ada. Pemerintah memberi tanggal waktu tiga hari ke depan bagi pengusaha untuk melengkapi perizinan. Bila pengusaha tak kunjung mengurus izin, akan dilakukan pengertian pengorurasian kegiatan usaha di bangunan tersebut. Yang namanya Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara sebelum melantik 197 diktuk Bintara Polri, perbatasan tahun angkatan 2018-2019. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polsi Gitri Haryanto memberikan pembekalan sebelum melantik Bintara Polri pada 4 Maret mendatang. Pada selasa pagi bertempat di Aula Dotulong SPN Karumbasan, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polsi Gitri Haryanto memberikan pembekalan kepada 197 diktuk Bintara Polri perbatasan tahun angkatan 2018-2019 dan dihadiri seluruh pejabat utama di lingkungan Polda Sulawesi Utara. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulawesi menyampaikan kepada siswa diktuk Bintara Polri agar dapat melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan aturan. Setelah dilantik pada 4 Maret mendatang, Kapolda juga berpesan kepada seluruh Bintara agar menjadi aparat kepolisian yang dijindai oleh masyarakat. Selama tujuh bulan, mengikuti pendidikan siswa Bintara telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketampilan teknis dan taktis kepolisian yang memadai. Hal ini harus digunakan dengan baik dalam melaksanakan berbagai tugas di lapangan. Kapolda berharap untuk para siswa Bintara akan menjadi anggota Polri yang baik serta dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang promoter juga bermanfaat untuk masyarakat lingkungan mereka bertugas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan kapal ikan Teddy alias Koaso memprotes putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara yang mempunyai dirinya bersalah dan dihukum 1 tahun 4 bulan penjara. Terdakwa mengaku putusan Majelis Hakim tidak adil karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan kapal dengan terdakwa salah satu pengusaha perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Teddy alias Koaso, diputus hakim bersalah. Ketua Majelis Hakim Muhammad Alvi Sarin Usub melalui sidang putusan pada Rabu siang mempunis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap terdakwa Teddy karena terbukti bersalah. Putusan Majelis Hakim tersebut membuat istri terdakwa menangis di ruang sidang sehingga terdakwa keluar dari ruangan sidang untuk menenangkan sang istri. Usai persidangan terdakwa memprotes putusan Majelis Hakim. Terdakwa dan kuasa hukum menilai Majelis Hakim mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Terdakwa dan kuasa hukum menuding sidang kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan kapal tersebut syarat rekayasa. Di Majelis Hakim ini kami rasa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya ada saksi ada charge kami yang menyebutkan bahwa perkara ini sangat-sangat dipaksakan mulai dari tingkat penyidikan dan seperti apa yang disampaikan oleh klien kami tadi bahwa Hakim tidak memperhitungkan tidak menjelaskan dalam putusan ini bahwa ada pertukaran kapal dalam fakta persidangan yang terjadi dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan dalam berita acara perkara yang setelah kami selidiki ternyata situ banyak yang dipalsukan berita acara pemeriksaan. Sementara Majelis Hakim mengatakan jika terdakwa tidak puas dengan hasil putusan tersebut terdakwa bisa melakukan upaya banding di pengadilan tinggi. yang menjelaskan kepada saudara selama satu tahun dan empat bulan terhadap putusan ini saudara mempunyai hak tiga yang dapat dipilih satu pikir-pikir menerima atau menyatakan banding silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kasus yang menyeret terdakwa Tedi alias Koaso Kepengadilan Negeri Bitung berawal dari laporan rekan bisnisnya Chandrawan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Pulda Sulut pada bulan September 2017 lalu dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penggelapan kapal. Pelapor menuding selama bekerja sama dengan terdakwa terkait pengelolaan tiga unit kapal perikanan. Terdakwa tidak pernah memberikan hasil tangkap maupun hasil penjualan ikan maupun tangkapan dari tiga kapal tersebut. Padahal terdakwa juga memiliki kapal yang dikelola oleh pelapor. Jamie Anies, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Kita beralih ke informasi lainnya Saudara, kondisi lava gunung api karangetang di Pulau Siau, Kampung Batu Bulan nampak bebatuan mulai berwarna kehitaman serta tidak lagi terlihat kepulan asap dari daerah lelehan lava. Beginilah kondisi terakhir lava gunung api karangetan di Kampung Batu Bulan dari pantauan di lapangan. Warna bebatuan di lelehan lava berwarna mulai kehitaman. Kumpulan asap yang sebelumnya juga bisa terlihat kini tidak lagi. Namun demikian masih tercium bau belerang dan hawa panas di sekitaran lelehan lava. Bupati yang didampingi wakil bupati juga ikut memantau lava gunung karangetan. Sementara itu terkait dengan status kebencanaan kini pemerintah daerah sudah beralih dari status tanggap darurat bencana gunung api karangetan menjadi masa darurat transisi. Sementara itu terkait dengan warga yang dievakuasi akan dikembalikan, pihak pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi namun diperkirakan beberapa rumah yang berdekatan dekat dengan lelehan lava berpotensi direlokasi. Sementara itu pemantauan di lokasi lima rumah yang berada di zona bahaya yakni di bawah radius 400 meter di Kampung Batu Bulan nampak pintu rumah tertutup rapat serta hewan ternak yang terlihat lebih kurus. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan informasi pemerintah targetkan produksi kelapa 3 juta kilogram. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami masih di Kompas Manado Pagi hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saudara kasus demam berdarah Dengwe kembali memakan korban di Manado, Sulawesi Utara. Kali ini Kristi Walintukan, bocah berusia 8 tahun yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar harus meregang nyawa karena menderita demam berdarah. Isyak tangis dari keluarga, tangga, dan sahabat korban pecah di saat peti jenazah Kristi masuk ke rumah duka di Keloran Makeret Timur, lingkungan 3. Kristi Walintukan yang biasa dipanggil Kristi ini meninggal dunia pada selasa siang tepat pada pukul 13 lewat 15 menit di rumah sakit Kandu Manalai Manado karena menderita penyakit demam berdarah. Kristi Walintukan, bocah usia 8 tahun terlebih dahulu dilarikan ke rumah sakit Siloam pada Rabu siang waktu lalu kemudian dirujuk ke rumah sakit Kandu Manalai Manado pada Jumat sore karena kondisi Kristi terus menurun. Menurut informasi yang diterima, Kristi yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar pada Senin kemarin sempat bermain di atas ranjang rumah sakit. Namun pada selasa pagi menjelang siang kondisi Kristi semakin melemah hingga tidak tertolong lagi. Kristi adalah anak dari Kepala Puskesmas di Keloran Paniki, Kecamatan Mapanget Manado dan bapaknya merupakan calon legislatif dari Partai Golkar. Kristi meninggalkan 2 orang tuanya dan 2 orang kakak. Maten Kristi menambah jumlah korban meninggal dunia yang dikarenakan penyakit demam berdarah di Kota Manado. Aldi Pasqual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Sudara Pemerintah Kota Manado melakukan penertiban sejumlah tempat usaha yang tidak memiliki izin untuk memberikan efek jera Pemkot menempel stiker berukuran besar sebagai penanda bangunan tidak berizin. Tim gabungan Pemkot Manado yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didampingi Satuan Polisi Pemumum Peraja menggelar sidak ke sejumlah tempat usaha pada selasa siang. Sidak bertujuan untuk mengecek kelengkapan perizinan tempat usaha yang meliputi izin mendirikan bangunan maupun izin usaha. Sidak kali ini menyasar beberapa tempat usaha yang berada di Kelurahan Wenang. Hasilnya, tim gabungan menemukan beberapa tempat usaha yang menyalahi izin mendirikan bangunan. Petugas langsung menempelkan stiker bertuliskan bangunan ini tidak memiliki izin untuk memberikan efek jerah kepada pemilik tempat usaha. Pemkot memberikan batas waktu satu minggu bagi pemilik tempat usaha untuk melengkapi izin dan membongkar bangunan yang tidak sesuai IMB. Menempel stiker kepada sejumlah pemilik usaha yang ada di Manado yang dipastikan tidak memiliki izin baik IMB maupun izin usaha. Jadi sudah beberapa lokasi kami lakukan penempelan ini sebagai efek jerah kepada pemilik usaha yang ada di Kota Manado untuk bisa memenuhi segala aturan yang ada. Dalam waktu dekat, Pemkot juga akan melakukan penertiban ke sejumlah tempat kos dan tempat spa di Kota Manado karena di Tenggarai banyak yang tidak memiliki izin. Yongkolonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kedapatan bolos sekolah saat jam belajar sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Kota Bitung, Sulawesi Utara diamankan Satuan Polisi Pamong, Praja. Para siswa ini diberikan sanksi berdiri di lapangan upacara sambil melakukan penghormatan. Di kawal saat Pol PP, sejumlah siswa dari beberapa SMA dan SMK Kota Bitung berdiri di lapangan upacara sambil memberikan penghormatan sebagai sanksi dari tindakan bolos sekolah. Pasalnya, para siswa tersebut kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam belajar. Saat Pol PP mengambil tindakan mengamankan para siswa dan memberikan peminahan agar dapat memberikan pencerahan. Untuk anak sekolah, bagi anak-anak sekolah yang jam pelajaran ada di luar, jadi itu kami tertibkan agar supaya diberikan pelajaran untuk mereka, agar supaya ketika pada waktu jam pelajaran itu harus ada dalam kelas, tidak boleh di luar lagi. Para siswa yang diamankan saat Pol PP itu akan dipulangkan jika dijemput oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. Jemi Anies, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, meskipun harga kopra di pasar internasional masih murah, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan produksi kelapa tahun 2019 adalah sebesar 3 juta kilogram. Target produksi ini memang tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat produktivitas kelapa 4 tahun yang lalu sempat terganggu akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Target produksi kelapa sebesar 3 juta kilogram sepanjang tahun 2019 ditetapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat kelapa merupakan komoditas unggulan daerah ini yang turut menjadi sumber devisa bagi perekonomian warga Sulawesi Utara. Untuk mencapai target produksi 3 juta kilogram kelapa sepanjang tahun 2019, pemerintah mengaku melakukan beragam upaya melalui intensifikasi serta penetrasi Satuan Luas Areal Tanaman Pohon Kelapa. Dari yang awal, hanya di bawah 100 pohon per hektare diperkuat menjadi maksimal 100 pohon sehingga produktivitas meningkat. Untuk kelapa 270 ribu hektare dan yang berbuah menghasilkan jumlahnya 225 ribu hektare. Produktivitas kelapa per tahun untuk kelapa itu sekitar 1,2 ton kopra per hektare per tahun. Sehingga bisa dihitung bahwa produksi kita untuk kelapa pada tahun 2018 ini yang sementara akan kita rilis datanya pengaruh musim kemarau pada 2015 sehingga produksinya, klimaksnya pada 2018 dan 2019 ini. Otomatis mungkin terjadi kenaikan produksi yang begitu signifikan, mungkin 3 juta. Sebagai komoditas unggulan berorientasi ekspor, saat ini kelapa asal Sulisutara dipasarkan ke perdagangan internasional dalam bentuk bungkil kelapa, kopra, serta minyak kelapa atau dikenal dengan crude coconut oil. Saat ini luas areal tanaman kelapa di Sulisutara sebesar 270 ribu hektare, di mana 225 hektare merupakan kawasan perkebunan produktif di mana 1 hektare lahan kelapa mampu menghasilkan 1,2 juta ton kopra per tahunnya. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara ikan cakalang yang sangat populer di kalangan masyarakat Sulawesi Utara ternyata masuk dalam 3 kontributor tertinggi ekspor ikan dari Sulawesi Utara ke pasar internasional. Selain ikan cakalang, 2 jenis ikan lainnya yakni tuna dan tongkol masuk dalam 3 kontributor tertinggi ekspor ikan. Ketiga komoditas tersebut yakni tuna, tongkol, dan cakalang yang dikenal dengan singkatan TTC berkontribusi sebesar 52 persen dari total ekspor ikan perairan tangkap di Sulawesi Utara. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Hedi Malinkas mengatakan saat ini produksi ikan tangkap di Sulawesi Utara tahun 2018 sebesar 382 ribu ton dengan volume ekspor mencapai 21,6 juta kilogram di tahun yang sama. Dari 21,6 juta ikan yang dilempar ke pasar internasional, lebih dari separuh atau tepatnya 52 persen merupakan ikan jenis tuna, tongkol, dan cakalang. Dengan negara tujuan ekspor antara lain, Jepang, Cina, Jerman, USA, Mesir, Italia, Belanda, Singapura, Australia, hingga negara lainnya. Hedi menyambut secara pangsa pasar internasional, komoditi perikanan Sulawesi Utara memiliki nilai ekonomis tinggi yang perlu terus disokong dengan peningkatan produksi di sentra-sentra perikanan yang dikembangkan swasta maupun pemerintah seperti di wilayah Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Kabupaten Sangihe. Dari hasil perikanan tangkap ini sendiri yang paling besar dia jenis ikan apa bukau? Jenis ikan torang di sini ada sekitar di atas 50 persen itu dari komoditi TTC. TTC itu dari tuna, tongkol, dan cakalang. Kemudian layang. Jadi torang produksi perikanan ini terbesar dari ini, TTC. Jadi memang torang potensi yang memiliki juga ekonomis tinggi, komoditi yang berekonomis tinggi. Karena ini kan tuna, tuna, toe, cakalang kan ekspor dia. DP kontribusi sekitar 52 persen dari total produksi perikanan. Iya, dari total produksi perikanan. Bahkan kalau untuk ekspor sendiri, dia akan sekitar total ekspor, torang pe ekspor, itu 21.000, torang pe ekspor 21.000, sekitar 21.000 kilogram. Berdasarkan capaian produksi ikan perairan tangkap di Sulawesi Utara tahun 2018, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan produksi ikan tangkap tahun 2019 bertumbuh 6 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Ia namikah singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Kali ini, kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti beragam informasi menarik lainnya. Tetap maksud kami mewakili tim redaksi Kompas Manado. Saya Iramatoy, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.